Gokil banget kita bacain ya. Berita selanjutnya nih, besok tanggal 24 Agustus adalah hari yang sakral bagi Atika dan Rio Dewanto. Karena besok mereka akan menikah. Sweet banget dan kali ini Tim Entertainment News sudah merangkum beberapa fakta tentang mereka. Sebagai pasangan yang akan menikah di akhir minggu ini, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2013, kami telah merangkum fakta-fakta tentang Rio Dewanto dan juga Atika Hasiholan. Bermain bersama dalam sebuah film mungkin hal yang sudah biasa dilakukan oleh pasangan yang keduanya memiliki profesi sebagai pemeran. Namun pasangan ini tidak hanya pernah berperan bersama dalam suatu film, tetapi juga pernah satu panggung dalam pertunjukan teater yang bertajuk Titik Terang Sidang Rakyat dimulai pada tanggal 3 hingga 6 Juli 2013. Rio Dewanto lahir pada tanggal 28 Agustus 1987 dan Atika Hasiholan lahir pada tanggal 3 Januari 1982. Namun perbedaan usia ini tidak menghalangi mereka untuk memutuskan untuk bersama. Untuk melaksanakan prosesi pernikahannya, pasangan ini memilih suatu pulau di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Kelor. Pesta ini merupakan pesta idaman mereka. Beberapa film yang mereka mainkan bersama masuk ke dalam festival film internasional, seperti film yang berjudul Hello Goodbye dan juga film pendek yang berjudul Payung Merah. Pertama dan juga film yang berkata di Kepulauan Seribu. Pertama dan juga film yang berkata di Kepulauan Seribu. Mereka mainkan bersama-sama di Kepulauan Seribu, yaitu outdoor dan sunset, pasti romantis banget, kayak pangeran dan putri ya kan. Kalau di luar negeri ada royal wedding ya di Inggris dan sekarang di Inggris juga punya hampir royal wedding lah ya. Semua pemberitanya juga luar biasa dan apalagi segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan Ryo Dewantan juga Ati Kasiolan, akan langsung dikasih infonya melalui net dan juga entertainment news.